Eee, kresa putra kurniawan, namun disini kita liat Andika! Andika nama Maulana! Di power position kita ada jump kasih semuanya, lalu atas Kenzi ternyata, yang dari posisi kedua. Eee, Andika nama di posisi ketiga, setelah yang baru buka di posisi keempat. Eee, Cef Engineering, Green Flag, Green Flag, and go, 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 go! Sekarang kita liat dari Jakaswoyo di posisi pertama, Andika nama Maulana berhasil dia mendapatkan sisi dalam. Tapi kita liat masih terjadi side by Santa kedua driver tersebut. Ah, Jakaswoyo mampu dia mengambil lagi posisinya namun disana. Andika nama Maulana berhasil melakukan switchback. Kresa putra kurniawan, kita liat sama-sama mengambil tikungan ke kanan, tikungan yang sangat cepat. Melayu tikungan ke kiri, sedikit heartbreaking zone. Di sifit lock drum on, Flato Karek, mampu kita liat, mendekat, mendekat. Merapat dan juga melewati mobil dari Kresna putra kurniawan. Flato Karek berhasil mengambil posisi kelimanya. Paman dan juga Andi Satya yang ada di posisi 14. Kita liat berusaha untuk melakukan slipstream bagi seorang Billy Ebenezer terhadap Ricky Satria. Kita sudah mulai mendekat antara kedua pola kali ini. Ricky Satria berusaha melakukan defensif. Tapi kita liat berada di sisi dalam bagi seorang Billy Ebenezer. Dan iya berhasil dia apakah terjadi konteks sedikit saja bagi seorang Billy. Jakarta si Swoyo sudah melakukan overtake terhadap Rama. Namun langsung saja di switchback kembali oleh seorang Ramstik. Dan juga Stoyan Barbukov dan Atayah Kenzi melakukan battle yang sangat keras. Side by side. Bodi mobil saling konteks antara kedua pembalap ini. Kita liat Atayah Kenzi tidak memberikannya begitu saja. Stoyan Barbukov mencoba untuk mulai bersabar dia untuk kali ini. Di belakang dari selatnya Kenzi menunggu kesalahan. Dan inilah dia. Coming from inside. Stoyan Barbukov. Tapi di sini masih ditutup. Jakarta si Swoyo harus melebar di sana. Membuat bikin skiris. Dan membuat seorang Jakarta si Swoyo harus bertemu dengan temboknya. Flato Kareff kali ini mencoba dari sisi luar. Dari seorang Andi Karama Maulana. Namun Ramstik mampu menunjukkan kelasnya. Wow. Flato Kareff. Apa yang terjadi dengan Flato dan juga Andi Karama Maulana. Terlibas begitu saja Rama. Setelah Kenzi dan juga Flato Kareff. Namun Haris Muhammad harus melakukan battle kerasnya. Dengan seorang penggawa dari Javasim. Sangat-sangat baik. Haris Muhammad dan juga Sandi Setiawan. Baik sekali mengeksekusi tikungan pertama dan keduanya. Kita liat di sini Haris. Sangat-sangat baik dilakukan oleh seorang pembalap muda dari GSR Club Sport ini. Wuuuh kita liat. Sangat-sangat massive speed yang dibawa. Bawa oleh mobil dari Atai Kenzi. Memasuki tikuman pertama. Kita liat. Flato Kareff dan juga Atai Kenzi. Mampu mengeksekusi dan juga meng-overtake. Seorang pembalap dari Unison Racing. Di posisi ke-2. Kita liat. Jakka Siswoyo. Sudah melakukan percobaan overtake. Dari seorang Kresta Putra Kurniawan. Namun di sini kita liat. Andika. Andika Rama Maulana. Berada tepat di sebelah mobil dari Kresta Putra Kurniawan. Kita liat di sini. Andika Rama Maulana menyusul dua pembalap sekaligus. Jakka Siswoyo dan juga Kresta Putra Kurniawan. Sekali tarik 2-3 pulau terlewati. Berada di posisi ke-2. Dan kita liat berikutnya. Jakka Siswoyo coming from inside. Berhasil dia mendapatkan posisi ke-4. Dari seorang Stoyan Barbukov. Yang harus turun di posisi ke-5. Kita liat. Tidak begitu baik balapan bagi seorang Stoyan Barbukov. Kresta Putra Kurniawan. Masih berupaya berusaha. Kita liat. Sepertinya agak sedikit bisa terjadi orang Stoyan Barbukov. Kita sangat dekat rapatkan di kresta Putra Kurniawan. Mendapatkan sisi outside line dari Stoyan Barbukov. Tapi sangat, sangat, sangat lebar sekali. Resil yang diambil oleh seorang Kresta Putra Kurniawan. Ataya. Ataya Kenzi. Wanderkit dari GSR Club Sports. Menang. Round 5. Of HM Major League Miata Super Cup. Dek Kenzi. Mampu menangkan balapan. Padahal ini di posisi pertama. Dari tim GSR Club Sports. Lalu diikuti oleh Flato Karep. Dengan perjuangan yang sangat kuat juga. Berhasil finish di posisi ke-2. Dengan timnya yaitu Unison Racing. Lalu juga di posisi ke-3. Ada Andika Ramamolana. Dari Legion of Racers. Diikuti oleh posisi ke-4. Ada Jakas Warrior dari GSR Club Sports.